Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya Le Ali Hacah pada kesempatan kali ini saya akan bagi bagaimana cara memasang atau nanti kita review sekalian ini saya tepuk evercross new gambar lebih jenis dengan teknologi HD, disini sudah ada EVS, EPG, LCN Wifi dongle dan HD out USB ini sudah standar national atau S&I oke ini tipenya DVBIT oke ada pun apa saja ini spesifikasinya ya penerima bisa menerima sinyal terasal TV digital DVBIT 2 early warning system EWS electronic program GUID atau EPG kemudian logical channel number atau LCN kemudian mendukung format resolusi 1080p 1080i 720p 576p 576i kemudian aspek rasio 4.3 dan 16.9 jadi ini bisa di TV LED dan TV tabung ya TV tabung biasanya ukurannya 4.3 kalau live LED 16.9 kemudian fold HD out USB 2.0 RCA audio atau video kabel merah putih kuning itu kemudian multibasa UDS dan IR remote control juga mendukung format penyimpanan NTFS FAT32 FAT16 mendukung multimedia foto jpeg MPP PNG audio WMA MP3 ACC video impact 1 impact 2 atau MP2 kemudian impact 4 atau MP4 kemudian H26A MOV MKV AV DIV kemudian disertai dengan bisa mendukung dongle V optina opsional ya ini tipenya setup block evercross tipe STB prime daya 110 Watt tegangan AC 220 24 V ya disini juga sudah brandnya ini sudah mendapat Best Grand Gold Cellular Award dan lain-lain ini coba kita buka ya disini tibanya STB prime ini pengeluaran terbaru ya yang sebelumnya warnanya ada yang biru kuning ini yang hitam ini pengeluaran terbaru ya oke kita buka dalamnya satu remote kemudian buku garansi setelah itu disini juga ada buku petunjuk dan kita buka ini terbukus ini ya kemasannya juga bagus ya ini ada plastik kemasan yang cetak-cetak gitu ya kemudian disini juga ada batu baterai oke kita buka ya disini setengkapi USB ini kemasan atau ini rangkaian atau bahannya ini model baru ya beda dengan after class yang lama ini lebih dinamis ya dibelakangnya ini sama saja disini ada untuk anten add terus ATN out disini ada track shell dan HDMI biasa dan disini ada full video RCA tadi LR depan ada USB ini juga untuk bisa UV dongle oke langsung kita pasang saja ya oke yang belum pernah memasangnya kita bisa langsung colokan ini ya ini colokan colokan satu block langsung kita pasang di di tempat listrik kemudian ini anten ya anten kita colokan disini ya ini disini tempat anten ya kemudian wah kabel RCA nya ini ini masang nya sama ya sama kita sesuaikan warnanya yang kuning kuning video yang putih putih merah putih putih ini untuk RR atau audio oke setelah itu kita di belakang di belakang ini kita harus baca ya ini baca ini video in video masuk kuning ini karena tolannya banyak kita harus baca tulisan tersebut ini kuning ya kuning ini video kita harus baca video in berarti untuk video setelah itu barisannya ini pasti audio disini audio UR oke ternyata sudah diprogram dari sananya ya ini jernih cukup jernih oke bila mau memprogram ulang jika belum diprogram dari sana tampilannya seperti ini ini saya kembalikan ke pengaturan awal dulu coba pengaturan pengaturan rabi ya ini berarti kata sandinya ini apa 0 0 biasanya 0 0 sampai penuh oke bila tampilannya seperti ini seperti ini jelas apa tidak ini bahasa Indonesia kalau mau setel ulang di sini LCN kita off saja supaya ini gunanya untuk saluran tersebut tidak acak-acahan supaya urut nomor 12 kita off saja kemudian kode pos ini disesuaikan kode wilayah masing-masing kalau tidak tahu cari saja di google kode pos wilayah tersebut atau kelurahan masing-masing telah oke setelah itu kita klik berikutnya kemudian disini antena aktif bila langsung digital tidak ada booster kita off card saja kalau ini antenanya ada booster atau tidak ada booster kita on kebetulan disini antenanya sudah ada booster maka saya tidak aktifkan karena ini juga bisa mengambil strom ya tegangan strom karena kalau ada booster itu sudah ada strom sendiri kemudian negara Indonesia oke setelah ini sudah selesai kita klik pencarian mulai pencarian kita klik di remote oke disini pencarian ulang sudah mendapat 21 tv atau saluran ini tergantung wilayah kebetulan ini di Jawa Tengah 1 itu sinyalnya lumayan bagus bila mana anda ada di wilayah Jateng 1 wilayah 1 kok tidak mendapat atau salurannya kurang dari 30 cuma beberapa ini 34 ya ini berarti ada masalah di antena oke ini gambarnya jernih coba kita ganti di saluran lain mungkin ya ctv ini juga jernih oke kemudian bila ketika saya tepuk dipasang di tv anda kok tampilannya hitam putih ya coba saya cari saja di pengaturan pengaturan ini audio video ya pokoknya tampil mungkin saya umpama ya saya umpama marknya beda mungkin tampilannya juga beda cari saja di pengaturan audio video klik setelah itu ada format ini format tv ya nah hitam putih seperti ini ya ini berarti formatnya tinggal kita ubah ya ubah yang sesuai biasanya pal ini sesuai jika pal masih tidak bisa pokoknya ini disesuaikan disini ada nstc pal m pal n ini disesuaikan dengan spesifikasi atau disesuaikan dengan tv masing-masing mungkin di pilihan ini ada yang sesuai ada yang tidak jadi menjadi hitam putih tampilannya oke tadi pal saja kemudian ini out video ini kita ganti RGB ini RGB biasa untuk digital kita ganti RGB saja supaya kemudian resolusinya kita 720 ini juga bagus biasanya 1080 ini yang paling tinggi 1080 P 50 ini yang paling tinggi ini resolusi paling tinggi atau HD oke ya ini oke bila mana ada pertanyaan yang perlu ditanyakan silahkan tulis komentar di kolom komentar supaya bisa saya berbagi pengalaman dalam memasang atau menyekan atau mengatur setepuk anda sekalian ya ya cukup sekian semoga video kali ini berguna dan bermanfaat bagi anda sekalian dan jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol notifikasi supaya mendapat video terupdate dari saya saya akri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati